Sebenarnya yang saya sudah punya cita-cita ya untuk membuat sebuah album yang berkira me-swing itu sebenarnya sudah lama bahkan sebelum sebelum Robbie Williams juga punya album swing ya Cuma Robbie Williams punya chance lebih dulu punya kesempatan lebih dulu Sesungguhnya saya dari dulu sudah memang suka menyukai musik swing dan saat saya sudah separuh mengerjakan album swing ini di Sydney, di Australia kebetulan waktu saya bermain di jalan-jalan di mall di Sungai Wang gitu ya di salah satu boutique saya mendengar ada sebuah lagu yang liriknya cukup bisa dibengar dengan baik saat itu yaitu baik, awal-awal baik dari sebuah lagu dari penyanyinya waktu itu saya belum tahu, waktu saya mendengar di radio saya belum tahu siapa yang nyanyi dan menurut saya liriknya cukup menarik menarik dan menurut saya cukup unik ya kalau misalnya tidak bisa dibilang kontroversial mungkin unik lebih cocok dan maka dari itu saya ingin membawakannya dalam termasuk mungkin dari pihak EMI juga yang membawahi Dewa 19 juga The Rock gitu ya mereka tidak melihat adanya komersial dalam album tersebut maka dari itu saya harus membiayai album ini tersendiri membayar semua arrangernya membayar pemain bandnya di Australia semua saya yang bayar gitu jadi puasnya ya hanya puas dalam hati saja tapi secara material album ini memang tidak banyak menjanjikan karena memang bisa dibilang album yang sangat idealis karena gak banyak pasti penggemar musik ke brush section atau swing seperti ini ya lagunya masih berbahasa Indonesia dan ilangnya juga masih ada kunjung Melayunya ya betulnya lagu Madi 3 ya mungkin bisa dibilang sangat terkenal di Indonesia ya karena mungkin liriknya memang unik dan mungkin sebagian besar orang Indonesia juga menganggap lagu itu adalah pengalaman pribadi saya gitu padahal itu pengalaman pribadi sang pencipta lagu sesungguhnya saya pertamanya mencintai lagunya dulu ya setelah itu saya menonton filmnya dan menurut saya sosok B.Ramley ada sosok laki-laki yang punya karisma besar dan seorang aktor besar dan menurut saya sebagai laki-laki dia juga termasuk laki-laki yang pastinya banyak wanita yang suka kepada dia karena CSD belum pernah bertemu ya tapi dilihat dari wajah dan performancenya akhirnya saya rasa Tri Ramley ada laki-laki yang mudah disukai oleh wanita lagu melayu juga ya tapi mungkin bukan orang Malaysia namanya Sam Saimun Sam Saimun saya masih lagu itu Indonesia atau Malaysia saya masih lagu ada satu lagu yang wajahnya akan saya nyanyikan yaitu di wajahmu kulihat bulan terus juga lagu lama juga saya akan senang sekali saya akan senang sekali karena apabila berbicara tentang musik idealis tentunya saya tidak akan ragu-ragu untuk berduit dengan si Nam Ajit pasti akan menjadi sesuatu yang baik terima kasih terima kasih